selamat menikmati Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam sesi kajian embun pagi yang seperti biasa insyaallah akan ditemani oleh nasak narasumber kita beliau Ustadz Abul Wazen yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema bahasan pada pekan yang lalu yaitu belajar berwuduk bagian yang ketiga Saudara ku siiman kami mengajak anda semua nanti untuk berinteraksi dengan beliau Ustadz Abul Wazen pada sesi kajian yang kedua yaitu sesi tanya jawab untuk anda segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya dan anda pendengar radio Telaga Da'wah yang ada di Aceh anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor pesan singkat ke nomor 085-600-1880 dan untuk anda segenap pemirsa instan TV anda bisa mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi anda baik Saudara ku siiman untuk menyingkat waktu kita segera mulai sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini pada Ustadz Abul Wazen kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa Ala Umuri Dunia Wa D-Din Assallallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ejma'in Kita panjatkan berjalan menjadi syukur kepada Allah Wa Ta'ala Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini kita berharap semoga Allah Wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wa Ala Amin Ya Rabbil Alamin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbihi Wasallam pada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para pendengar radio Insani di Perubah Lingga di Pulau Kerto di Banjar Negara di Kebumen di Jelatap dan dimanapun anda berada serta para pemirsa Insan TV dimanapun anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji atau melanjutkan pembahasan tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau belajar berwudhu bagian yang ketiga setelah pada dua pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang apa itu definisi dari wudhu kemudian kita berbicara tentang niat sebelum berwudhu bahwa itu adalah merupakan syarat sahnya wudhu seseorang lalu setelah itu kita berbicara tentang siwak ya bahwa ini disunahkan bagi mereka yang berwudhu untuk bersiwak lalu mengucapkan basmalah mengucapkan basmalah dan yang terakhir kita bahas adalah membasuh kedua telapak tangan membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana atau ke dalam gayung atau ke dalam ember atau sebelum kita memulai wudhu kita pada kesempatan kali ini para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia kita akan mengkaji tentang berkumur kita akan mengkaji tentang berkumur memasukkan air ke hidung dan juga mengeluarkannya dalam hal ini ada sebuah atau ada tiga istilah yang perlu kita fahami ada tiga istilah yang perlu kita fahami yang pertama adalah madmadah yang pertama adalah madmadah yang kedua adalah istinsyak yang kedua adalah istinsyak dan yang ketiga adalah istinsar yang ketiga adalah istinsar ada tiga istilah para pendengar para pemirsa yang berbahagia ada tiga istilah yang perlu kita pahami dalam pertemuan kali ini yang pertama madmadah madmadah itu adalah ungkapan lain dari membersihkan mulut dengan air dengan cara berkumur-kumur alias menggerakkan air itu di dalam mulut ini arti dari madmadah jadi yang namanya madmadah itu bukan hanya sekedar memasukkan dan mengeluarkan air dari mulut bukan makanya disini perlu kita fahami bahwa yang kita pakai adalah madmadah madmadah itu adalah memasukkan kemudian setelah itu digelakkan di dalam baru kemudian dikeluarkan alias dikumur-kumur karena air itu yang ada dalam mulut kita ini namanya madmadah kemudian yang kedua adalah istinsyak istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung dengan cara dihirup air itu dengan cara disedot dengan hidungnya ini namanya istinsyak istinsyak itu adalah menghirup menyedot air yang ada di dalam telapak tangan ke dalam hidung jadi bukan hanya sekedar pakai jari sebagai yang kita perhatikan sebagian orang ketika berwudu sekedar membasahi jari kemudian dimasukkan ke dalam hidung jari ini bukan gak cukup sampai disitu tapi yang dimaksud dari istinsyak adalah menghirup air jadi air itu dihirup disedot dengan hidung kita masuk ke dalam dan nanti kita akan bahas itu kemudian istilah yang ketiga adalah istinsyak istinsyak itu artinya adalah mengeluarkan air jadi setelah disedot ke dalam hidung kemudian air itu dikeluarkan dihembuskan dari nafas kita kita keluarkan dari hidung kita itu namanya istinsyak saya ulangi ada tiga istilah yang perlu kita fahami ketika kita belajar tentang berwudu yang pertama adalah matmadah matmadah itu artinya berkumur membersihkan air dalam hidung kemudian yang kedua adalah istinsyak istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung kemudian yang ketiga adalah istinsyak istinsyak itu artinya adalah mengeluarkan air dari hidung sudah sekarang bagaimana cara kita bermadah beristinsyak dan beristinsyak mari kita baca hadith berikut dalam sebuah hadith yang diriwayat kelima Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Rashid Al-Ansari dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah Ibn Rashid Al-Ansari Radhiallahu Anhu Qilalahu tawadza'lana wudu'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Abdullah bin Rashid tolong berwudu'lah atau perlihatakanlah kepada kami cara wudu' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penggalan ini kita bisa mengetahui bagaimana semangat para ulama kita dahulu untuk belajar dan mengambil ilmu dari para ahlinya jadi disini mereka ingin tahu dari saksi mata yang melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu' dan dari sini pula kita bisa mengetahui betapa besarnya jasa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimana mereka lah yang menukilkan kepada kita yang menghabarkan kepada kita setiap perangai kegiatan perilaku cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lah yang memindahkan ilmu tersebut mentransfer ilmu tersebut kepada kita tentunya melalui tabi'in atba'ut tabi'in para ulama salap sampai ke kita maka dari sini kita mengetahui betapa sangat tinggi kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama kita maka dari itu kita perlu memaspadai orang-orang yang ingin menjatuhkan dan sudah menjatuhkan berusaha menjatuhkan kredibilitas dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka mana kala menjatuhkan mencacimaki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka punya misi punya misi yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa misi dibalik mereka mencacimaki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena mereka ingin menjatuhkan ilmu-ilmu yang dibawa dan dinukil oleh para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bukan sekedar zatnya kredibilitasnya para sahabat tapi mereka ingin menghancurkan ilmu yang dibawa oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena seandainya orangnya sudah jatuh kredibilitasnya maka tidak heran seandainya setiap apa yang dibawa oleh mereka pun akan jatuh inilah yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama kita jauh dahulu di abad yang keempat atau ke-abad ketiga Hijri ya seorang ulama besar ulama besar Islam yang bernama Imam Abu Zura'ar Razi Rahimahullah beliau ketika berbicara tentang sekelompok orang yang suka mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan atau beliau mengatakan innama yuriduna an yajirahu syuhudana sesungguhnya mereka itu mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka itu bermaksud ingin menjatuhkan saksi mata kami maksudnya ingin menjatuhkan saksi mata yang melihat praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesahiannya dan beribadah kenapa mereka ingin menghancurkan menjatuhkan para sahabat Nabi liyubutilul kitab wa sunnah karena mereka ingin menghancurkan kitab dan sunnah lihat bagaimana misinya dan misi terselubung ini sudah diingatkan oleh para sahabat oleh para ulama kita dari dulu cuman yang kadang kurang difahami oleh sebagian orang dan mereka mengira bahwa ya biasa sajalah para sahabat juga manusia biasa mereka punya kesalahan maka kalau misalnya dikritik atau dicaci atau dicelah biasa aja seperti ini ini orang-orang yang tidak mengetahui misi dibalik perilaku negatif sebagian kelompok tersebut makanya kata Imam Abu Zura Razi dan mereka orang-orang yang mencaci para sahabat Nabi mereka yang lebih pantas untuk dicelak dan mereka adalah kaum zindik orang-orang munafik jadi kembali kepada hadith yang tadi kita bahas bahwa Abdullah bin Rashid al-Hansari salah sahabat Nabi ada orang datang kepada beliau dan mengatakan tawadda'lana wudu'a Rasulullah wudu'lah atau perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara wudu' Nabi s.a.w fada'a bi'ina'il maka Abdullah bin Rashid al-Hansari tadi minta untuk diambilkan bejana yang tentunya di dalamnya ada air hatta qawulahu famadmada was tan syaqa min kaffin wahidatin kemudian beliau praktik berbuduk sampai kepada bagian dimana disebutkan bahwa beliau bermadmada dan beristinsyak dari satu telapak tangan ini kata-kata ini adalah kata-kata yang cermat yang jeli yang teliti bahwa beliau diminta untuk berbuduk kayak nabi kemudian beliau berbuduk diantara cara berbuduk yang beliau ajarkan adalah beliau bermadmada masih ingat madmada memasukkan air berkumur-kumur dan beristinsyak yaitu memasukkan air ke hidung bi-kaffin wahidin atau min kaffin wahidin dari satu telapak tangan berarti kesimpulannya bahwa cara bermadmada dan beristinsyak yang sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi S.A.W. adalah dengan satu telapak tangan satu telapak tangan ini digunakan sekaligus sebagaimana nanti kita akan bawakan dari perkataan Imam Nawawi Rahimahullah dibawakan atau digunakan sekaligus untuk dua yang pertama untuk matemallah yang kedua untuk stinsyak caranya bagaimana Ustaz? caranya adalah dengan kita mengambil air di dalam telapak tangan kita dengan satu telapak tangan kemudian setelah itu dari satu air di telapak tangan itu kita gunakan sebagian kita masukkan ke mulut kita sedot dengan mulut kita dan sebagian kita sedot dengan hidung kita itu caranya ya jadi satu telapak tangan sekalian untuk dua yang pertama sebagiannya setengahnya atau seberapanya sebagiannya untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung ini yang dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad dan diajarkan serta dinukilkan kepada kita dari para sahabat Nabi dan ini yang kadang-kadang agak kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka memisahkan antara air yang digunakan untuk matmadah dengan air yang digunakan untuk istinsyah misalnya mereka ngambil air sendiri dalam satu dalam satu cidukan atau dalam satu telapak tangan cidukan tangan dimasukkan buat mulut setelah itu dimasukkan ngambil lagi buat hidung dan ini kurang pas sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad s.a.w. yang dipraktekan oleh beliau s.a.w. adalah dari satu telapak tangan ini beliau sekaligus untuk mulut dan hidung maka ini juga salah satu pertanda atau salah satu bukti bahwa Nabi S.a.w. itu ngirit air ngirit sekali dalam permakaian air ketika berwudu tidak royal tidak royal seperti sebagian orang yang kalau buka kran itu kayak mau nyiramin tanaman nyiramin kebon atau kayak mau nyuci mobil enggak Nabi S.a.w. mengambil secukupnya jadi satu telapak tangan langsung untuk dua bagian kemudian berarti ini caranya saya ulangi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwa caranya adalah dengan mengambil air dengan telapak tangan satu telapak tangan kemudian disedot sebagiannya untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung sudah kita lanjutkan hadisnya dan beliau melakukan itu tiga kali melakukan itu tiga kali berarti para pemirsa para pendengar bisa menyimpulkan sendiri bahwa air yang digunakan untuk matmadah dan istinsya itu hanya tiga cidukan telapak tangan tiga cidukan telapak tangan jadi ambil satu disedot untuk mulut dan hidung kemudian ngambil lagi disedot untuk mulut dan hidung kemudian yang ketiga kali ini ngambil lagi disedot untuk mulut dan hidung berarti untuk matmadah dan istinsya air yang digunakan adalah tiga cidukan telapak tangan dan itu semakin dikuatkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Yahya radiyallahu anhu dalam hadis diwait muslim kalau tadi di atas hadis diwait Bukhari dan muslim fa matmadah wastansyaqa wastansara min thalati gharafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bermatmadah beristinsyaq dan beristinshar dari tiga cidukan mirip kayak apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah Ibn Rashid Al-Ansari makanya dari situ kemudian Imam Nawawi Rahimullah mengambil sebuah kesimpulan dari hadis yang saya sebutkan terakhir tadi hadisnya Amr Ibn Yahya kata beliau bahwa hadis ini merupakan dalil yang jelas bahwa yang disunahkan dalam bermatmadah dan beristinsya adalah dengan tiga cidukan dan satu cidukan tangan digunakan untuk sekaligus kumur bermatmadah dan istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung sekaligus ini yang dijelaskan oleh para ulama kita jadi tidak perlu kita untuk matmadah airnya sendiri cidukan sendiri kemudian istinsyaq sendiri sudah nah dari tadi kita mengatakan satu telapak tangan nah ini telapak tangan ini telapak tangan kanan apa kiri nah ini yang akan kita jelaskan sekarang kita dengarkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdul Khair kata beliau jalasa aliyun ba'dama sallal fajra fir rahabah suatu hari setelah selesai salat subuh Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhu duduk di sebuah tanah lapang di sebuah tanah lapang kemudian beliau mengatakan kepada salah satu pembantunya ambilkan air wudu ambilkan air wudu maka pembantu tersebut pun datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada airnya berikut dengan baskom kami Abdul Khair bercerita bahwa kami itu para orang-orang yang ada saat itu maka kami duduk di sekelilingnya Ali sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh Ali Ibn Abi Talib maka beliau pun memasukkan tangannya yang kanan beliau beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana untuk bermazmadah dan beristinsyak untuk berkumur dan masukkan air ke hidung jadi perhatikan bagaimana Ali Ibn Abi Talib dengan demikian mencermatnya mencermatnya men-transfer kepada kita bagaimana cara Nabi memasukkan telapak tangan kanan berarti ketika mengambil air mengambilnya pakai telapak tangan kanan ketika bermazmadah mengambilnya pakai telapak tangan kanan kemudian ketika mengeluarkan pakai tangan kiri berarti bagaimana Ustaz jadi caranya adalah ketika kita mengambil air kita masukkan dengan telapak tangan kanan dan ini sebagian masuk ke mulut sebagian masuk ke hidung kemudian mengeluarkannya itu pakai tangan kiri berarti kanan kiri digunakan cuman bedanya kalau kanan itu digunakan untuk mengambil kemudian kiri digunakan untuk mengeluarkan kemudian kata Ali Ibn Abi Talib atau kata Abdul Khair Ali melakukan itu tiga kali jadi sama prosesnya tiga kali masukkan kanan keluarin kiri masukkan kanan keluarin kiri masukkan kanan keluarin kiri kemudian kata Ali di akhir hadith beliau mengatakan inilah cara buduk Nabi inilah cara buduk Nabi s.a.w. kata Ali Ibn Abi Talib menegaskan menegaskan barang siapa yang pengen tahu bagaimana cara buduk Nabi s.a.w. inilah cara buduk beliau inilah cara buduk beliau hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzimah dan Syekh Al-Bani menilai sangatnya sahih nah setelah kita mengetahui bagaimana cara buduk tadi atau cara matmadah dan istinsya ada satu peringatan dari Nabi s.a.w. yang kaitannya dengan matmadah dan istinsya yaitu disunahkan untuk maksimal di dalam matmadah dan istinsya disunahkan untuk berusaha maksimal di dalam matmadah dan istinsya apa arti maksimal nanti kita akan jelaskan pertama kita baca dalilnya dulu dalilnya dari lakit radiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi s.a.w. kata beliau kultu ya rasulullah akhbirni anil wudhu kata beliau kata lakit wahai rasul beritahukanlah kepadaku cara berwudhu beritahukanlah kepadaku cara berwudhu maka Nabi s.a.w. mengatakan asbiri wudhu sempurnakanlah wudhu sempurnakanlah wudhu wa khallil bainal asabi dan selak-selaklah jari-jari wabaligh fil istinsyaq dan maksimallah ketika engkau beristinsyaq maksimallah ketika engkau beristinsyaq beristinsyaq Zada Zada Ibn Al-Qatlan fi riwayatin wal matmadah was sahaha dalam khasya asindi dikatakan bahwa Ibn Al-Qatlan menambahkan dalam sebuah riwayat wabaligh fil istinsyaq wal matmadah maksimallah ketika beristinsyaq dan matmadah berarti kita disuruh maksimal di dalam istinsyaq dan matmadah kemudian dilanjutkan kata Nabi S.A.W illa antakuna sa'iman kecuali seandainya engkau sedang puasa kecuali seandainya engkau sedang puasa hadith ini didiwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ilaih sahih oleh Imam Ibn Al-Qatlan Imam Ibn Al-Qatlan dan juga oleh Syekh Al-Albani nah sekarang dari hadith ini kita mengetahui bahwa diantara yang dianjurkan adalah maksimal ketika beristinsyaq dan bermatmadah kalau ketika bermatmadah maksudnya mungkin adalah kita berusaha untuk masukkan air ke dalam mulut itu bukan formalitas maksudnya betul-betul dikumur-kumurin karena sebagian orang cuma sekedar masuk setelah itu belum sempat dikumur-kumur di dalam selilitnya masih banyak kotorannya masih banyak kemudian bau-bau yang gak enak-enak masih ngendon di dalam kenapa? karena tidak maksimal maksimal barangkali maksudnya adalah kita kumur-kumur dikumur-kumurin sampai kita tahu kan kalau kumur-kumur itu nanti air yang masuk sama air yang keluar beda input sama outputnya beda kalau gak percaya coba aja ambil air bersih kumur-kumur kemudian keluarin lagi apa yang keluar putak airnya jadinya apa? keruh kotor menurut kita kotor makanya jangan cuma makanya bukan cuma sekedar masukkan saja kemudian mengeluarkan enggak tapi dikumur-kumurin maksimalkanlah sudah ini maksud dari maksimal dalam berkumur-kumur sekarang maksimal di dalam istinsyak itu apa? sebagaimana dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Sengkiti dalam syarah Sunan Tirmidhi kata beliau wal muradu bibalig fil istinsyak ay ijdi bil ma'a ila a'lal khayyashim maksud dari maksimal di dalam istinsyak adalah hiruplah air sampai ke pangkal hidung hiruplah air sampai kemana? ke pangkal hidung ini mungkin bagi sebagian orang itu belum belum pernah dan mungkin agak aneh atau mungkin dia agak wah perih perih karena memang agak dekat sampai ke kemana? ini kan jalurnya mungkin ya wallah alam saya kurang faham itu mungkin ke kepala atau nanti juga ada yang masuk sebagian ke tenggorokan makanya Nabi SAW mengatakan wabalik fil istinsyak illa antakuna sa'iman maksimalkanlah air dimasukkan ke dalam hidung kecuali kalau puasa karena kalau puasa nanti takutnya karena saking dalamnya nanti masuk ke tenggorokan karena memang kata sebagian ahli bahwa dari apa dari pangkal hidung ini nanti ada saluran yang menuju ke tenggorokan ada yang masuk ke tenggorokan makanya gak boleh bermaksimal di dalam beristinsyak kalau lagi puasa khawat ini masuk gak sengaja masuk ke dalam tenggorokan berarti kalau gak lagi puasa kalau ada sebagian air yang masuk gak apa-apa namanya juga lagi gak puasa maka disini ini perlu walaupun ini sunnah ya walaupun ini sunnah ini perlu berusaha kita praktekkan ya pelan-pelan lah latihan lah latihan lah misalnya kita masukkan kita hirup pelan-pelan nanti lama-lama agak masuk lagi masuk lagi sampai ke pangkal hidung ini yang diajarkan atau dianjurkan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. para ulama membicarakan hikmah disini para ulama membicarakan hikmah kenapa kok kita disuruh untuk maksimal di dalam beristinsyak diantara hikmah yang disebutkan oleh mereka karena s.a.w. itu nginep ya nginep di pangkal sini pangkal hidung kita kalau bicara masalah s.a.w. ini hal gaib hal gaib itu kita tahu dari mana bukannya kita pernah meronsen hidungnya kemudian disitu kelihatan ada setan lagi pada main-main disitu bukan tapi karena nabi s.a.w. kasih tahu itu dalam sebuah hadith yang diluatkan oleh imam ibn huzaimah di dalam sahihnya kata nabi s.a.w. kata nabi s.a.w. adanya kalian sedang baru bangun tidur kata nabi s.a.w. adanya kalian baru bangun tidur maka kemudian dia berhudu maka hendaklah dia beristinshar jadi beristinsyak dulu kemudian beristinshar tiga kali masukkan air ke hidung tiga kali kenapa kata nabi s.a.w. sesungguhnya setan itu tidur sesungguhnya setan itu ngendun tidur nginep di lubang hidungnya setan itu nginep disitu di lubang hidung jadi kata nabi s.a.w. kalau kita tidur bangun tidur kita wudu maka supaya itu air dimasukkan supaya setannya ikut keluar kenapa karena setannya kalau dibiarkan disitu akan mengganggu kita dan dari sini kita juga bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan dahulu bahwa kalau orang pengen kusuk dalam sholat pengen gak ganggu diganggu sama setan itu prosesnya sejak berwudu atau bahkan sebelumnya jadi kalau wudunya maksimal maka godaan setannya pun akan minim maka perlu diculigai orang yang ketika sholat pikirannya kemana-mana bahwa dia wudunya gak sempurna pikirannya kemana-mana karena digoda sama setan yang setannya masih ngendon di lubang hidungnya belum dia keluarin karena dia istinsyaknya itu cuma formalitas ngambil air dikit kemudian cuma di ujung hidung ini cuma dilap kayak gini aja ini gak maksimal ini Nabi SAW itu mengatakan istinsyak istinsyak itulah menghirup air bukan sekedar nempelin kedua jari ke pucuk dari hidung bukan makanya diculigai orang-orang yang pikirannya melanglang buahnya pikir kemana-mana ketika sholat itu kayaknya itu setannya masih ada disitu belum dikeluarin sekarang timbul pertanyaan Ustadz tadi kan Nabi SAW mengatakan ketika tidur ketika apa? tidur setan itu ngendor nah sekarang kalau kita gak tidur kita gak tidur itu gimana itu Ustadz? apa hikmahnya kita itu bermatmatah? apa hikmahnya kita beristinsyak? kata para ulama masih kita bicara tentang perkataannya Syekh Sinkriti seandainya kita bukan dalam keadaan habis bangun tidur hikmahnya kita bermatmatah kata beliau adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung kita yang ini kalau dibiarkan berbahaya buat kesehatan jadi kita bangun tidur gak bangun tidur tetap kita itu disunahkan untuk beristinsyak dan hikmahnya masing-masing maka disini ini keterangan dari para ulama maka disini bagus saja kita bawakan ya sebuah penelitian ilmiah untuk menguatkan hikmah yang tadi saya bawakan jadi kita umat Islam itu tidak alergi dengan penelitian ilmiah seandainya penelitian itu digunakan untuk menguatkan syariat yang kita alergi itu adalah penelitian ilmiah kalau digunakan untuk memangkas syariat untuk menolak syariat mengurangi syariat jadi penelitian ilmiah penelitian ilmiah kontemporer itu gunanya adalah untuk menguatkan keyakinan kita kepada agama bukan untuk melunturkan keyakinan kita kepada agama diantara penelitian disebutkan bahwa pintu masuk kotoran ke tubuh banyak salah satu pintu favorit adalah hidung masuknya kotoran walaupun di hidung kita itu sudah ada bulu-bulu rambut-rambut hidung yang ini gunanya antara lain adalah untuk memfilter kotoran yang masuk ke dalam hidung kita namun belum cukup rambut-rambut tersebut untuk memfilter masih ada yang masuk ke dalam hidung kita polusi udara wabah penyakit virus dan yang semisalnya nah kotoran-kotoran itu perlu dibersihkan diantara cara membersihkannya dalam agama kita adalah dengan beristinsyak tadi makanya dalam perlihatan disebutkan bahwa orang yang rajin beristinsyak dalam berwuduknya dan istinsyaknya benar ketika dilihat hidungnya lebih bersih dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berwuduk disebutkan disitu bahwa orang yang tidak pernah wuduk hidungnya itu di dalamnya ketika dilihat itu lengket warnanya gelap kotor sedangkan orang yang berwuduk dia warnanya lebih cemerlang lebih bersih dan tidak berdebu disebutkan disitu dalam melihatnya itu kalau misalnya dilakukan sekali maka setengah dari potensi penyakit hilang jadi kalau kita nyedot sekali setengahnya hilang kalau dua kali sepertiganya hilang tambah sepertiga lagi dua pertiga kalau tiga kali maka semuanya hilang kuman-kumannya akan hilang dan ini sangat membantu kita untuk menangkal penyakit-penyakit ispa infeksi saluran pernafasan akut kemudian penyakit TBC penyakit kanker dan juga sinuitis dan yang semisalnya coba lihat orang yang rajin sholat lima waktu orang yang rajin sholat lima waktu dia akan terus membersihkan hidungnya minimal lima jam sekali subuh duhur habis itu baru tiga jam asar habis asar baru tiga jam lagi maghrib maghrib satu jam isya kemudian mungkin yang agak lama itu isya sebelum tidur wuduk lagi kemudian subuh jadi orang yang berwuduknya rajin dan benar dia akan lebih sehat makanya disitu disebutkan bahwasannya dalam perlindungan itu bahwa orang yang jarang berwuduk maka kumannya itu lebih banyak dalam hidungnya coba bayangkan orang gak bersihin hidung selama setahun gimana coba itu jadi kumannya itu udah sekarung mungkin kalau dikumpulin gak kelihatan gak kelihatan kumannya namanya juga kuman kalau kelihatan namanya bukan kuman bisa sampai setahun orang sholat dua kali setahun cuma idul fitri sama idul adhaja gimana kotornya itu hidung apalagi dengan orang yang gak pernah sholat maka ini adalah pelitian ilmiah yang menguatkan keyakinan kita bahwa istinsyak itu memang betul-betul luar biasa dan kita mengamalkan istinsyak itu bukan semata-mata karena membaca pelitian ilmiah itu bukan kita mengamalkan istinsyak ini karena Nabi SAW mencontohkannya bukan karena wah anak gak percaya sama tuntunan Nabi kalau belum ada pelitian ilmiah oh enggak gak boleh seorang muslim itu mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya dia langsung ada pun dia membaca penelitian penelitian ilmiah itu hanya sekedar untuk menguatkan saja tidak dijadikan sebagai primer tapi hanya sekedar sekunder saja sudah nah sekarang pembahasan terakhir kita apa hukumnya nah hukum dari matmanlah istinsyak ini apa para ulama berbeda pendapat ada sebagian ulama mengatakan hukumnya matmanlah istinsyak itu wajib ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah nah dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat wallahu ta'ala a'la wa'alam kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa matmanlah dan istinsyak hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib apa dalilnya dalilnya ustaz dalilnya karena ada dari hadith nabi yang redaksinya adalah perintah kata beliau idha tawabba tafamadmit kalau engkau berwudu maka bermadmadahlah berkumurlah ini perintah dari nabi hadith riwayat Abu Dawud nyatakan sahih dan syakal albani dan dalam kaedah usul fikir disebutkan bahwa yang namanya perintah secara asal itu menunjukkan wajibnya melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut kecuali ada dalil lain yang menyebabkan perintah itu menjadi sekedar anjuran atau sunnah ini yang pertama adanya perintah dari nabi s.a.w kemudian yang kedua yang semakin menguatkan bahwa matmanlah itu hukumnya wajib karena Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah s.w.t memerintahkan kepada kita untuk membasuh muka wahai orang-orang yang beriman kalau kalian ingin salat maka basuhlah muka kalian nah membasuh muka kita tahu membasuh muka itu wajib berdasarkan ijimah para ulama harus membasuh muka sekarang saya tanya hidung sama mulut itu bagian dari apa dari muka kalau muka diperintahkan untuk dibasu berarti masuk ke dalamnya hidung dan mulut ini yang kedua yang menguatkan bahwa ini hukumnya wajib yang ketiga adalah rutinitas nabi s.a.w.t beliau setiap kali beruduh sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat nabi s.a.w.t dan riwayatnya banyak dan meriwayatkan para sahabat juga banyak hampir setiap riwayat itu ketika berbicara tentang buduhnya nabi s.a.w.t rutin nabi itu matmata dan istinsyak belum ditemukan belum ditemukan bahwa nabi pernah suatu kali meninggalkan matmata dan istinsyak kalau seandainya sunnah maka bisa aja nabi s.a.w.t kadang-kadang meninggalkan matmata dan istinsyak untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ini hukumnya sunnah tapi ketika nabi s.a.w.t rutin melakukan itu ini menguatkan bahwa matmata dan istinsyak itu hukumnya wajib ini kesimpulannya w.a.w.t saya ulangi dari awal bahwa bagian yang empat anggota yang atau cara berbicara yang kemat kaitannya dengan matmata istinsyak dan istinsar matmata itu artinya adalah berkumur-kumur kemudian istinsyak artinya adalah memasukkan menghirup air ke hidung istinsar adalah mengeluarkannya caranya adalah dengan satu telapak tangan kanan ambil air dimasukkan sekaligus untuk matmata dan istinsyak kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri dan ini dilakukan tiga kali kemudian disunnahkan untuk maksimal masukkan air sampai ke pangkal hidung hikmahnya tadi antaranya kalau bangun tidur untuk bersihkan setan kalau misalnya tidak bangun tidur untuk membersihkan kotoran sekaligus oleh para ulama dan terakhir hukumnya istinsyak dan istinsar maaf matmata dan istinsyak hukumnya adalah wajib mungkin kalau ada pemirsa pendengar yang mencermati tadi hukumnya wajib katanya matmata istinsyak tapi tadi katanya maksimal hukumnya sunnah memaksimalkan hukumnya sunnah itu bagaimana Ustaz? apa itu tidak kontradiktif? tidak karena matmata istinak hukumnya wajib tapi memaksimalkan sampai masuk ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah jadi kalau sekedar memasukkan air menghirup itu hukumnya wajib tapi kalau sampai ke dalam itu hukumnya sunnah mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya kembalikan kepada moderator silahkan terima kasih Ustaz atas materinya demikian saudaraku Seiman segenap pendengar radio Insani 88FM di Purbalingga Purwokerto Banyumas Kebumenjil Capdan sekitarnya pendengar radio Telaga Da'wah yang ada di Aceh pemirsa UVTV dan juga pemirsa InsanTV dimanapun Anda berada telah kita simak bersama sesi materi kajian bun pagi pada kesempatan hari ini kami mengundang Anda pada sesi yang kedua ini untuk bersoal jawab dengan beliau Sat Ablozen untuk Anda para pendengar radio Insani 88FM di Purbalingga dan sekitarnya dan untuk Anda pendengar radio Telaga Da'wah yang ada di Aceh Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880 dan untuk Anda pemirsa InsanTV Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda dan saudaraku Seiman kami harap pertanyaan yang Anda ajukan berkaitan dengan materi kajian pada kesempatan pagi hari ini baik kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami pertanyaan pertama datang dari Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar Assalamualaikum Ustadz apakah jika ketika kita melakukan tadi Ustadz 3 itu Mabok Istinsak dan Istinsak apakah apabila tidak mencukupi dengan satu tangan ada sebagian kita yang menggunakan dua telapak tangan seperti ini Ustadz apakah itu hukumnya diperbolehkan Ustadz ya untuk Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar bahwa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu memberikan contoh dengan satu telapak tangan ketika matematah dan Istinsak Tidak mungkin Nabi SAW memberikan contoh yang tidak cukup karena kalau tidak cukup nanti tidak sempurna wudunya tidak sempurna Nabi SAW kalau wudu itu sempurna banget tidak ada wudu yang lebih sempurna dibandingkan wudunya Nabi SAW jadi pasti cukup cuman bisa jadi karena terbiasa karena terbiasa pakai dua telapak tangan sebelum mengetahui hadith yang kami bawakan tadi akhirnya ketika menggunakan satu telapak tangan merasa tersugesti bahwa airnya itu dikit sekali maka ini perlu dicoba anda perlu mencoba dan perlu membiasakan terus terang saya dulu ketika belum membaca hadith ini saya pun merasakan hal yang serupa seperti yang anda rasakan wah kok masak cuma satu telapak tangan cukup apa enggak nah perasaan-perasaan ini perlu kita kikis dengan kita mencoba kita mencoba dan memang betul subhanallah cukup tak mungkin Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang enggak cukup kalau enggak cukup nantinya enggak sempurna jadi kalau misalnya satu telapak tangan enggak cukup untuk mat-mat dan isi insya berarti kan enggak sempurna wudunya dan Nabi SAW enggak mungkin wudunya enggak sempurna itu enggak mungkin karena Nabi SAW wudunya pasti sempurna karena beliau adalah contoh buat kita semuanya maka saya katakan coba dulu anda akan tahu insyaallah dan kalau anda sudah terbiasa maka itu akan terasa mudah dengan izin Allah terima kasih atas jawabannya apakah kita wajib bersuci terlebih dahulu silakan mungkin ini sholat di kendaraan mungkin sepertinya silakan untuk saudara Jupri di Padang bagaimana cara beruntung di dalam mobil ini mobil saya enggak tahu ini mobil kayaknya yang ditanya ini mobil anggutan umum mungkin ya bis kali ya kita tahu bis atau kereta sekarang itu kan sebagian kereta ada kamar mandinya atau banyak hampir semuanya harta sampai kereta ekonomi sekarang pun juga ada kamar mandinya dan wuduk juga gampang di kamar mandi bis juga sebagian yang eksekutif ada kamar mandinya nah sekarang kalau misalnya enggak ada kamar mandinya kayak bis misalnya bagaimana cara berwuduknya kalau memang ada air maka kita berwuduk dengan air sedikit saja enggak apa-apa jadi kita mengambil air wuduk kemudian kita basuhkan lapak tangan kita kemudian kita biasa seperti cara wuduk biasa cuman mungkin tidak airnya itu enggak banyak banget makanya diceritakan dalam beberapa hadith Nabi SAW bahwa beliau pernah wuduk dengan air yang cuma mungkin segini aja mungkin untuk semua anggota tubuh berarti airnya itu enggak sampai ngalir yang penting itu sampai basah dibasuh gitu dibasahin diratahin itu enggak apa-apa insyaallah karena keterbatasan air atau tempat adapun masalah sholat di dalam kendaraan ini bahasanya khusus jadi kita bicara masalah wuduknya kita bicara masalah wuduknya memang maksimalnya kita turun wuduknya yang benar pakai keran atau pakai ciduk atau pakai gayung tapi karena kondisi yang tadi disebutkan maka insyaallah tidak mengapa dengan air yang aqua gitu air dikit gitu yang penting seluruh anggota tubuh harus basah jadi walaupun airnya cuma sedikit sekali kita ratain dengan tangan kita supaya basah sampai ke misalnya kalau tangan sampai ke siku kalau kaki sampai ke mata kaki muka juga rata semuanya itu yang bisa dilakukan Allah SWT silahkan mungkin ini ada sedikit pertanyaan tambahan bahwa terkait dengan cara berwuduk di dalam kendaraan ini banyak diantara saudara-saudara kita yang ketika tidak mendapati air itu menggantikan dengan tayamum padahal mungkin kita bisa menggunakan air aqua kita bisa membeli atau bagaimana itu bagaimana tayamum itu digunakan atau dilakukan kalau misalnya tidak bisa untuk berwuduk tidak bisa berwuduk itu karena satu tidak ada air karena satu tidak ada air atau dua karena ada air tapi dia sakit dan tidak memungkinkan pakai air kalau dia pakai air nanti akan semakin parah sakitnya dalam kondisi seperti itu maka tidak mengapa tidak mengapa kita bertayamum tapi kalau misalnya masih ada air air banyak kita tinggal beli air mineral paling 2 ribu 3 ribu ya kita harus berwuduk jangan kita ubah menjadi tayamum wa'ala baik terima kasih demikian saudara jupri yang ada di padang jawaban yang telah disampaikan oleh beliau baik saudara untuk pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang datang dari lain telepon halo assalamualaikum halo ya baik saudara kita akan pending dulu pertanyaan yang datang dari lain telepon kita kembali angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat halo ya baik pertanyaan selanjutnya datang dari layli ahdi amnumtai di kalimantan selatan ini tampaknya pertanyaan sudah terjawab tadi usad tapi kita bacakan tidak mengapa ini terkait dengan pertanyaan saudara layli di kalimantan selatan bertanya tentang hukum yang bagaimana bila ketika berbudu itu lupa tertinggal tidak berkumur itu hukumnya bagaimana mungkin ini tidak sengaja Allah alam ya karena tadi pendapat yang kita kuatkan adalah wajib maka dalam kondisi seperti itu perlu untuk diulangi budunya Allah alam kecuali kalau misalnya dia berpendapat dengan pendapat yang mengatakan sunnah yang namanya sunnah kalau ketinggalan pun tidak masalah maka dari situ kita perlu menekankan bahwa jangan bermudah-mudah untuk melupakan karena menurut pendapat yang lebih kuat bahwa matematah dan istinsyak itu hukumnya adalah wajib Allah ta'ala alam demikian saudara saudari layli yang ada di kalimantan selatan saudara ku si iman pendengar radio insani 88FM dan segenap pemirsa insen TV kembali kami mengajak anda untuk bersoal jawab bagi anda segenap pendengar radio insani anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 1880 dan untuk anda pemirsa insen TV anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi anda baik saudara ku si iman kami akan mencoba kembali mengangkat pertanyaan yang datang dari lain telepon halo assalamualaikum halo baik kita kembali pending pertanyaan yang datang dari lain telepon pertanyaan selanjutnya kita angkat lagi dari pesan singkat datang dari saudara aziz yang ada di batang assalamualaikum bolehkah kita berwudu atau mandi junub dengan menggunakan air hangat silahkan untuk saudara aziz di batang bolehkah kita wudu atau mandi dengan air hangat jawabannya boleh karena tidak ada larangan dari nabi s.a.w. sepengetahuan kami yang melarang hal tersebut maka silahkan berwudu dengan air dingin apalagi silahkan berwudu dengan air hangat apalagi kalau misalnya anda kondisinya lagi kurang fit jadi saya tidak mengutu adanya dadil yang melarang hal tersebut mungkin satu atau dua pertanyaan lagi baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya datang dari umu abdullah yang ada di burbalingga assalamualaikum umu abdullah bertanya bagaimana jika wudunya tidak sesuai dengan sunnah apakah sholatnya sah atau tidak silahkan berhenti untuk umu abdullah yang ada burbalingga bagaimana kalau wudunya tidak sesuai dengan sunnah nabi s.a.w. apakah sholatnya sah atau tidak tergantung apakah dia sampai meninggalkan rukun atau wajibnya wudu atau tidak kalau misalnya wudunya sampai seperti itu maka ya berarti wudunya tidak sah sehingga sholatnya pun tidak sah seperti misalnya orang wudu kemudian salah satu dari anggota wudunya tidak basah misalnya dia wudu kemudian sininya belum basah satu bagian di sini tidak basah maka berarti ini tidak sesuai dengan sunnah nabi berarti wudunya tidak sah dan sholatnya pun tidak sah tapi kalau misalnya seperti tadi tidak sesuai dengan sunnah karena mungkin memasukkan airnya itu tidak terlalu dalam cuma sekedar sampai ke sini tidak sampai ke pangkal maka itu wudunya sah jadi tidak bisa pukul rata tidak bisa gebiah uyah pukul rata tidak bisa jadi dilihat dia itu tidak sesuai dalam sesuatu yang wajib rukun atau yang sunnah wallah ta'ala ala wa'ala satu pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir kami bacakan kembali dari pesan singkat datang dari saudara Hadi beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz mohon dijelaskan kembali cara untuk mengeluarkan air dari mulut dan hidung dengan menggunakan tangan kiri tadi jadi dimaksud dari tangan kiri itu tadi mengeluarkannya adalah ketika yang dari hidung kalau dari mulut langsung aja dikeluarin jadi masukkan air dengan tangan kanan kemudian dikeluarin dengan tangan kiri maksudnya adalah dengan sambil di mungkin ya sambil di apa namanya dipijet sininya ya sambil dipijet hidungnya dikeluarin itu maksud dari mengeluarkan dengan tangan kiri mungkin sampai disini pengajian kita pada kesempatan kali ini wallah ta'ala ala wa'ala kami serahkan kembali kepada pembawa acara baik demikian saudaraku seiman pendengar radio insani 88 fm di purbalingga purokerto banyumas cilacap dan sekitarnya pendengar radio telaga da'wah di biran aceh pemirsa uvtv dan juga pemirsa insen tv telah kita simak bersama seluruh rangkaian acara kajian bun pagi pada kesempatan hari ini yang disampaikan oleh beliau ustad abulazin kami ucapkan terima kasih ustad jasa allahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum dan juga keluarga serta memberkahi ilmu yang antum sampaikan dan saudaraku seiman kami ucapkan terima kasih kepada anda pendengar radio insani pendengar radio telaga da'wah di aceh pemirsa insen tv kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini dan kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat membacakan semua sms yang masuk ke redaksi kami dikarenakan keterbatasan waktu kami dari studio yang bertugas mengucapkan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati